Alhamdulillah teman-teman jadi ini belanjaan kita ini adalah amanah dari hamba Allah yang berasal dari Arab Saudi teman-teman Alhamdulillah itu minta saya untuk dibelikan ini kurma dan tadi kita beli dua tempat teman-teman saya pikir pertama beli yang ini aja habis cuma satu akhirnya saya beli ini untuk di packing lagi ternyata di toko sebelahnya ini ada teman-teman jadi saya beli kurma ini emberan 24 ini satu dus ini ada sirup teman-teman tambahannya nanti kita hitung berapa totalnya sebentar lagi akan tiba waktu buka puasa teman-teman hadits ini mungkin punya ibu sudah pilih takjil nih bubuk tuh ibu nih ini bu bikin sendiri Oh kepluk baik Oh ibu sudah masak sendiri teman-teman tuh ini ada telur Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman jumpa lagi bersama saya Werta Punil-Punil Oke teman-teman jadi ceritanya saya itu setelah perjalanan dari desa mak mertua ke pondok rompok ke pondok padi lalu kita belanja tono belanja kurma nah ini ada kurma kita beli ini ada satu dus yang ember satu dus yang begini packingnya seperti ini dua dus itu sirup merjan dan teman nah ini nanti kita pakai lagi namun sebelumnya teman kita mau siap-siap untuk menyambut buka puasa yang ketiga teman-teman nah ini saya dari desa mak mertua itu untuk beli ini nah ibu tapi ibu jangan banyak-banyaknya makan ini tuh ini ada jeruk-jeruk nggak ada bijinya ini jeruk sankis tapi ibu jangan banyak-banyak ini manis soalnya jadi ini ibu udah siap-siap untuk buka puasa ini ada takjil nasi putih jadi katanya sih ibu hadekan Bang Jack bersama istrinya manen sawit jadi ini ibu nyiapin buka puasa sendiri tidak malam bikin telur kepala sapi batas api oke teman-teman jadi Kak saya mau mandi dulu karena masih antri kamar mandinya tuh Bismillahirrohim teman-teman ntar lagi buka puasa Alhamdulillah teman-teman jadi sudah tiba waktu buka puasa yang ketiga bapak uwe bapak di sini kain di sini kain yangdomya yang di sini kain bapak wang di sini kain ini kain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah teman-teman jadi disini tuh hujan dan kita itu alam ini ngobrol-ngobrol sama Pak Bambang es Bang Sulegar Linsang Halo Bang apa kabar jadi kita hujan kalau ngobrol gak terasa hampir subuh jadi hujan jadi sahurnya di tempat Bang Jack Bang Jack sahur makan makan ini Pak Bambang ini Ibu udah habis tadi ha ha tak 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 hai 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 kalau ini dia punya dari laut tadi ini 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 ayam oh kita tengok lahut oke teman-teman gimana panjek ini nasi panas kalau tidak dimakan ini nasi kaki meyang demam kalau dua macam nasi itu kalau tidak dimakan semua itu kaki banyak demam karena ini ada yang yang pertama yang pertama dingin ini ada yang panas nyusul jadi kalau kita makan ini harus dimakan juga supaya tidak demam nah gitu teman-teman oke teman-teman jadi kita makan sahur dulu selamat menjanaikan beda puasa yang menjalankannya mudah-mudahan puasa kita diberikan pelancaran Alhamdulillah disini itu berkah sedang hujan teman-teman halo semuanya selamat pagi jadi Alhamdulillah setelah kemarin kita meluncur dari desa makmur tua lalu ke pondok rompok teman-teman lalu surinya kita ke kebun tadi setelah itu teman-teman kita langsung meluncur ke desa ibu untuk belanja-belanja ini teman-teman jadi Alhamdulillah saya itu sekarang sedang menyalurkan yaitu rezeki amanah dari hamba Allah yang berasal dari Arab Saudi teman-teman Alhamdulillah rezekinya itu berupa uang senilai 4 juta rupiah teman-teman dan Alhamdulillah kemarin saya sudah salurkan ke Abah yaitu 500 ribu rupiah 500 ribu rupiah juga untuk Irsi dan mamanya dan kemarin juga kita udah belanja udah belanja yaitu kurma nah berdasarkan amanah saya itu diminta untuk lanja kurma senilai 1 juta 500 ribu rupiah nah teman-teman disini saya kemarin itu ada kesalahan teknis dan karena waktunya mepet sekali kemarin itu teman-teman jadi pertama itu saya bersama Bang Jik itu datangnya ke toko ini teman-teman ke toko ini yaitu yang menjual kurma yaitu kotakan seperti ini nah teman-teman jadi kemarin itu waktu saya beli ini ternyata ini sisa 1 jadi per kotaknya ini adalah 10 kg nah rencananya itu kita itu mau beli 2 tapi ternyata habis teman-teman oleh karena itu karena saya mengejar waktu juga akhirnya saya inisiatif ini rencananya rumah satu kotak ini mau saya bungkus menjadi 24 lalu saya tambahin dengan sirup nah disini teman-teman ada sirup sirup marjan seperti itu untuk temannya si kurma ini namun teman-teman pulangnya beli cup ini nah ini teman-teman ini harus kerjakan lagi yaitu harus masukin dalam Mika ini nah sepulangnya disana teman-teman saya melihat di toko sebelah ternyata ini ada ada kurma seperti ini kurma nya sudah dikasih ember seperti ini ini itu praktis sekali dan ini harganya itu 30.000 teman-teman harganya 30.000 namun saya karena beli banyak sebanyak 1 dus itu dikurangi menjadi 28.000 rupiah per embernya ini teman-teman oke jadi sekarang teman-teman saya itu mau menyalurkan yaitu ini sesuai amanah teman-teman jadi apapun itu yang saya lakukan dalam video ini sesuai amanah dari hamba Allah yang telah menyalurkan sebagian rezekinya ini nah teman-teman setelah belanja nah sekarang saya itu mau menyalurkan punya ibu yaitu senilai 500.000 rupiah teman-teman ini sesuai mana dari pengirim ini untuk ibu 500.000 rupiah sesuai mana akan saya berikan 1 2 3 4 5 nah 500.000 rupiah ini ada rezeki dari hamba Allah yang berkata Arab Saudi untuk ibu alhamdulillah terima kasih yuk alhamdulillah terima kasih kata ibu nah teman-teman jadi sekarang kita sudah menjalankan ibadah puasa yang keempat ya ibu ya ibu puasa terus alhamdulillah di sini kita puasa mudah-mudahan ke depannya puasa kita lancar ya oke teman-teman jadi masih ada sisanya kita hitung dulu ini uangnya uangnya itu 4.000.000 rupiah kita hitung dulu supaya terang teman-teman detail uangnya nah jadi kemarin itu kita kasih abah 500.000 tuh 500.000 untuk abah untuk irsi 500.000 juga terus untuk beli kurma al-qasim itu 670.000 saya tuduhnya 670.000 rupiah nah ditambah lagi kita beli muka ini teman-teman untuk packingnya untuk packingnya itu 48.000 teman-teman 48.000 ditambah lagi kita beli kurma ini sama sirup teman-teman itu nilainya 745.000 745.000 nah jadi kita tambah lagi punya ibu 500.000 jadi totalnya 2.963.000 teman-teman tuh jadi sesuai amanah sisanya itu teman-teman itu diserahkan kepada saya terserah mau diapain jadi sisanya ini tuh sisanya kita hitung berarti 2.900.000 dikurang 4.000.000 tuh sisanya tinggal 1.037.000 rupiah teman-teman jadi uang ini kita saya pegang dulu nanti kalau memang ini kan mungkin nanti pasangannya dengan sirup ya kan dengan sirup berarti kalau memang sirupnya kurang nanti akan saya tambahkan sirup lagi karena untuk teman yang ini teman-teman untuk teman yang ini oke kalau gitu teman-teman alhamdulillah ini perjalanan saya untuk menyampaikan ini sudah berjalan lancar sejauh ini mudah-mudahan kedepannya berjalan lancar teman-teman karena setelah ini saya itu mau packing yang ini dulu mau dapat berapa nikah setelah itu baru kita hitung mau kita bagi-bagikan sesuai mana yaitu teman-teman bersama warga yang ada di sekitar sini oleh karena itu mohon doanya mudah-mudahan kegiatan saya menyalurkan rezeki ini diberikan kelanjaran dan kemudahan nah sekali lagi teman-teman disini dan disini teman-teman saya mohon maaf kalau membagikannya ini videonya terbagi-bagi menjadi beberapa bagian dikarenakan memang usisnya lumayan panjang ini dilakukan saya sendiri sejauh ini dan ini nanti ini yang mau dikirim ke rumah-rumah ke orang-orang yang disarankan ataupun yang dijadikan amanah untuk diberikan rezeki ini teman-teman disini teman-teman sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada hamba Allah yang sudah berbaik hati membagikan rezekinya untuk kami disini mudah-mudahan hamba Allah diberikan keberkahan dimurahkan rezekinya diberikan umur panjang sehat dan juga sukses selalu sekali lagi apabila dalam penyaluran ini ada saham kata sejauh ini saya punil-punil mohon maaf yang sebanyak-banyaknya teman-teman oke kalau gitu videonya kita tutup dulu dan kita akan lanjut untuk packing-packing kalau sudah siap semua kita siap untuk diantar-antar dan juga dibagi-bagikan gitu oke teman-teman sekali lagi terima kasih dan saya mengucapkan selamat menunai ibadah puasa bagi yang menjalankannya mudah-mudah ibadah puasa kita diberikan lancaran dan juga sampai nanti tiba waktu buka puasa dan juga hari raya Aidilfitri oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati